Top meeting yang nggak perlu, jangan hadir ke rapat yang lo nggak dibutuhkan di sana. Hemat waktu lo dan buatlah waktu lo berguna dengan mengerjakan tugas yang betul-betul bermakna. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Hai hai hai, balik lagi bareng gue Umar, your productivity coach di podcast Cerita Pembelajar season 24, Productivity Apps. Kali ini gue pengen bahas sebuah aplikasi yang membantu lo untuk tidak terdistraksi. Pernah nggak sih lo ketika browsing-browsing, lagi cari ide, entah untuk bikin konten atau research, lalu ketemu artikel yang menarik, dan kita terdistraksi. Alih-alih mengerjakan proses research kita, proses cari ide kita, kita malah terperangkap di artikel yang kita baca, atau video yang kita tonton. Sebetulnya, artikelnya bagus, videonya juga bagus. Kita ngerasa itu akan berguna buat hidup kita, tapi tetap aja, kita nggak menyelesaikan tugas yang seharusnya kita lakukan. Ketika kondisi seperti itu, kita bingung. Apakah kita tetap mengerjakan tugas, fokus, jangan terdistraksi oleh artikel atau video baru ini? Tapi takutnya ini informasinya hilang, dan kita ngerasa informasi ini bisa menjadi berharga. Atau sebaliknya, kita nonton sekarang, kita baca sekarang, tapi kita membuang waktu dari yang harusnya kita mengerjakan tugas. Maka konsep dasarnya kita harus menuliskan, menyimpan dulu. Simpan dalam sebuah file, sebuah catatan, yang di situ semua link untuk artikel atau video yang mau kita baca lagi. Tapi kan kadang ribet ya, kadang kita nyimpannya di handphone, kadang di notes, kadang ditulis, kadang di laptop, jadi semuanya berserakan. Nah, gunakanlah Pocket, sebuah aplikasi read letter. Yang sayangnya, kalau di Indo masih jarang ya orang pakai read letter apps. Padahal read letter apps itu ada banyak banget. Apa itu read letter apps? Aplikasi yang memang khusus untuk read letter, baca nanti. Jadi ketika kita menemukan sebuah artikel yang menarik, atau video yang bagus, kita masukkan ke Pocket. Kita masukkan ke aplikasi baca nanti. Apakah itu artikel atau video, ataupun semua media lainnya. Karena simpel, kita bisa nyimpan link kan. Dan ketika nanti kita ada waktu, yaudah kita buka Pocket. Oke, sekarang gue lagi mau baca yang mana. Sekarang lagi mau nonton video yang mana. Jadi tersentral dalam satu aplikasi. Kenapa Pocket ini simpel? Karena dia ada di extension Chrome. Ada juga di handphone. Jadi nanti kita klik screenshot, atau kita save linknya, atau kita klik tombol share di aplikasi apapun yang kita gunakan. Lalu save to Pocket. Simpan di Pocket. Di Play Store ada, di App Store juga ada. Jadi kalau kita punya banyak device, ini juga akan selalu sinkron. Aplikasi yang sebenarnya cukup sederhana, tapi sangat-sangat membantu kita nggak terdistraksi. Dan juga membuat kita bisa punya sesi khusus belajar hal-hal menarik yang sudah kita simpan sebelumnya. Dan kalau mau search, ya namanya juga digital. Tinggal search di Pocket apa yang sedang kita mau cari. Akan kerasa banget manfaatnya kalau Pocket lo itu udah terisi banyak banget artikel-artikel menarik. Dan ini akan sangat membantu lo untuk menjaga fokus saat bekerja. Itu goal utamanya. So, silahkan dicoba, silahkan dipraktekin. Kalau nanti lo mau sharing-sharing, silahkan di komunitas Sobat Pembelajar. Terima kasih sudah mendengarkan episode singkat ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Pembelajar. Terima kasih sudah menonton!